Intro Tim penggerak PKK Kelurahan Karyango menggelar sosialisasi bahaya penggunaan narkoba bagi para remaja. Kegiatan ini bekerja sama Puskesmas Karyango, Forum Anak Karyango, dan PT Petrosi. Sosialisasi ini bertujuan untuk memperkenalkan bahaya narkoba kepada para remaja yang mulai berancak dewasa. Dalam kegiatan ini narasumber yang dihadirkan dari Badan Nasional Narkotika Kota, Balikpapan. Ketua TP PKK Karyango, Worohandayani mengatakan ada sekitar 30 anak perwakilan dari 16 RT Sekaryango yang mengikuti kegiatan sosialisasi ini. Sementara itu lurah Karyango, M. Iskandar yang turut hadir dalam kegiatan tersebut mengatakan Kegiatan sosialisasi bahaya narkoba dengan peserta khususnya remaja ini baru pertama kali digelar di wilayah Karyango. Dia berharap dengan digelarnya sosialisasi ini para remaja Karyango dapat terhindar dari bahaya narkoba. Dia juga berterima kasih kepada PT Petrosi yang sudah mensupport kegiatan sosialisasi napsa ini. Sementara itu perwakilan manajemen PT Petrosi, Cecilia Trinovi mengungkapkan kegiatan sosialisasi napsa ini dikelar bersama dengan hari HIV AID Sedunia yang diperingati setiap tanggal 1 Desember. Tujuan dari kegiatan ini agar para remaja khususnya yang masih berstatus pelajar SMP maupun SMA ini lebih mengenal bagi bahaya narkoba. Kegiatan sosialisasi ini juga dibalut dengan permainan dan kuis agar para peserta remaja ini tidak merasa bosan dalam mendengarkan materi sosialisasi. Jelaskan kegiatan ini dalam rangka apa dan tujuannya? Oke baik, kebetulan PT Petrosi dalam hal ini Petrosi di Karyango di Balikpapan mengadakan kegiatan ini bersamaan juga dengan HIV AID Sedunia 1 Desember yang lalu. Kemudian kita gambukan dengan kegiatan untuk dikasih napsa. Karena kami yakin bahwa di Karyango ini karena memang angkanya masih tinggi, kami mengadakan ini supaya teman-teman terutama anak remaja di usia SMP dan SMA juga mengenal lebih dekat lagi bahaya dari narkoba itu seperti apa. Karena saya yakin bahwa mereka hanya melihat dari sisi, satu sisi saja tapi tidak bisa melihat dari sisi bahayanya terutama dampak dengan kesehatan mereka. Terutama mereka karena saat ini adalah anak-anak remaja yang beranjak tewasa, di mana kami yakin bahwa anak-anak remaja ini adalah sumber yang mudah untuk didekati hal-hal seperti ini. Maka kami mencoba untuk memberikan pengarahan dan sosialisasi supaya mereka juga bisa menghindar dari bahaya ini dan juga memberikan, menjadi support sistem juga dalam keluarga dan hubungan yang mereka masing-masing. Sejauh ini respon dari mereka sebetulnya? Responnya cukup bagus, ada yang memang penasaran apa sisme naksa itu, ada juga yang memang sudah tahu tetapi mungkin lebih ingin mendengar lebih dalam lagi karena kebetulan narasumber yang kami datangkan adalah langsung dari BNN Pertama 5. Ini baru pertama kali digelar Petrosi atau? Ya, ini baru pertamanya digelar di kampung Petrosi menggelar pertama kali di Karyango khusus untuk remaja. Karena kami juga melihat seperti yang tidak pernah tersentuh untuk sosialisasi terkait tahap sekarang ini di remaja di Karyango. Rencana ke depan akan digelar rutin atau? Rencana ke depan kita akan melihat juga, skopnya akan kita melebar karena ini kebetulan teman-teman baru perwakilan dari MT, kita akan mencoba untuk masuk ke sekolah-sekolah yang ada di Karyango. Dari Balikpapan, Aprianto, CNB TV melaporkan.